Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Telusur Jelajah kali ini akan melihat salah satu pelabuhan di Kabupaten Sampang, Madura. Pelabuhan Trunojoyo Tatten terletak di Desa Tatten, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Pelabuhan Trunojoyo Tatten dibangun mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, diresmikan pada November 2019. Pelabuhan ini bertujuan atau difungsikan untuk mobilisasi orang dan barang, terutama yang menghubungkan Sampang, Madura dengan daerah Tapal Guda, seperti Probolinggo, Situ Bondo, dan sekitarnya. Pada saat peresmian pelabuhan Trunojoyo Tatten pada November 2019, sebelumnya pada bulan Oktober 2019, dilakukan uji coba pelayaran dari Sampang, Madura ke Probolinggo dengan tarif 5.000 rupiah. Itu terjadi pada saat uji coba, dan saat ini rute dari perjalanan tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Pada saat peresmian pelabuhan Trunojoyo Tatten, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga berpesan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sampang, untuk meningkatkan kapasitas dan kuantitas industri lokal, guna menunjang kinerja Pelabuhan Trunojoyo Tatten. Peruntukan Pelabuhan Trunojoyo Tatten bukan hanya untuk mobilisasi orang seperti yang dilakukan pada saat uji coba pelayaran, namun juga untuk kepentingan logistik dan kapal-kapal offshore yang beroperasi di Selat, Madura. Dilihat dari waktu pembangunannya, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, terjadi pada masa pemerintahan SBY dilanjutkan oleh Jokowi. Presiden Jokowi yang sangat gencar dengan pembangunan infrastrukturnya, menyelesaikan pembangunan pelabuhan Trunojoyo Tatten dengan anggaran 287 miliar rupiah. Setelah hampir dua tahun sejak peresmian pada November 2019, kondisi pelabuhan Trunojoyo Tatten saat ini tidak ada aktivitas lagi. Seperti yang terjadi pada saat uji coba pelayaran Sampang ke Probolingko, pelabuhan hanya digunakan untuk kegiatan kapal-kapal offshore yang melakukan operasi di Selat, Madura. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Kondisinya seperti ini, kosong, tanpa kegiatan ke pelabuhan. Sangat disayangkan, bukan hanya pada besar anggarannya, tetapi juga dampak lingkungannya, terutama bagi Kabupaten Sampang, Madura. Dampak lingkungan pelabuhan Trunojoyo Tatten, pembangunan di atas pantai harus mereklamasi lahan. Selain berdampak pada ekosistem pantai, juga harus mengorbankan perbukitan khas yang ada di Kabupaten Sampang dan sekitarnya, guna kepentingan, guna kepentingan reklamasi dari lahan pelabuhan. Bukan hanya pembangunan pelabuhan Trunojoyo Tatten, pembangunan sejenis yang harus mereklamasi lahan pantai, mulai dari desa Tatten kecamatan Camplong, sampai ke desa Tancung, perbatasan antara Kabupaten Sampang dan Pamekasan. Lahan pantainya sangat kritis, hampir semua sudah direklamasi, bahkan di beberapa titik mengorbankan lahan mangrove. Reklamasi di area pantai tersebut bukan hanya untuk kepentingan obyek vital nasional, tetapi juga untuk kepentingan bisnis pribadi, seperti rumah makan dan pemukiman penduduk. Kalau kita lihat fakta lapangan, salah satu tujuan pembangunan pelabuhan Trunojoyo Tatten, menghubungkan atau memobilisasi orang dari Sampang, Madura, ke beberapa daerah di Tapal Guda, seperti Probolingo dan Situbondo. Sangat tidak depan, kondisi angkutan umum saat ini, seperti bis, sudah sangat lancar, bahkan tingkat isiannya atau okupansinya sangat rendah. Hal ini juga terjadi pada angkutan barang atau logistik, sampai dengan saat ini, angkutan logistik masih banyak melintas di Jalan Nasional Madura, dari arah Surabaya atau sebaliknya, dan belum menggunakan pelabuhan Trunojoyo Tatten. Terima kasih telah menonton! Tujuan utama pembangunan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertera pada silat kelima Pancasila, bukan untuk kepentingan proyek, atau kepentingan pencitraan, selama menjabat di masa pemerintahannya. Demikian video kita kali ini dari pelabuhan Trunojoyo, Sampang, Madura. Sampai jumpa di video berikutnya. Maturnuon, terima kasih.